Tanda penyakit jantung, Anda bisa lihat dari luar. Kita lihat orangnya, sudah bisa menduga. Wah, ini jangan-jangan punya penyakit jantung nih. Apa saja tandanya? Ini akan saya bahas. Jadi, kadang-kadang orang tahu bahwa penyakit jantung ini katanya tiba-tiba mendadak. Kok dulu nggak ada gejala? Jadi, orang nggak tahu. Tapi sebenarnya ada tanda-tanda tersembunyi yang mungkin bisa kita perhatikan. Dan kita bisa duga bahwa orang ini punya penyakit jantung. Kita sebagai dokter sudah bisa melihat dan bisa menduga seorang yang punya penyakit jantung ketika dia datang dari tempat duduknya lalu datang kepada kita. Atau kita lihat dia dari pintu masuk, datang kita sudah bisa menduga. Wah, ini punya penyakit jantung ini, ini, ini. Jadi, dengan pemahaman itu, karena kita sudah sering melihat dan juga mengetahui apakah yang menjadi tanda atau gangguan penyakit jantung yang tampak di luar. Nah, ini yang pertama ya. Kalau kita lihat ada seseorang yang punya kolesterol tinggi, orang bilang, oh gejalanya sakit ini nih, sakit di leher. Atau, oh pundakku agak berat nih, kayak kolesterol nih ya. Itu paling sering tuh ya. Padahal sebenarnya ada yang lebih mudah. Orang yang punya kolesterol tinggi, itu kadang muncul penampakan penebalan kekuningan di kelopak matanya. Santelasma. Nah, Anda bisa lihat tuh, biasanya kalau udah kaitan kayak gitu, Anda harus curiga. Karena kolesterol ini kan yang menyebabkan plak atau penumpukan penyampitan di pembuluh darah jantung. Ya, menyebabkan serangan jantung di kemudian hari. Sehingga kalau orang sudah usianya separuh bayar, orang udah 50 tahunan ke atas, lalu ada ketampakan seperti itu, Anda harus curiga nih, oh jangan-jangan ini punya penyakit jantung. Pak atau Ibu, udah cek kolesterol belum? Nah, kalau belum pernah cek kolesterol, coba cek kolesterol dulu. Karena udah kelihatan tuh dari matanya, ada gambaran seperti tadi. Seperti penumpukan penebalan berwarna kekuningan di kelopak matanya. Nah, ada lagi nih. Kalau kita lihat seseorang yang punya gambaran minyut nadinya tiba-tiba kelihatan di leher. Nah, ini nggak pada semua orang, tapi kalau kita lihat ketika orang tersebut mungkin duduk, atau ketika kita periksa, tampak minyutan nadi yang tinggi. Jadi, pembuluh darahnya tuh kelihatan tuh. Nah, ini menyebabkan kita curiga bahwa ada gangguan lemah jantung misalnya. Karena gambaran pipa pembuluh darah tersebut berarti kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas karena jantungnya tidak kuat lagi memompak seluruh tubuh. Sehingga ada sebagian yang sisa. Makanya timbul tuh kelihatan, nadinya kelihatan. Nah, kita curiga tuh. Jangan-jangan ini ada punya gangguan jantung, lemah jantung. Tanya lebih detail lagi, kita periksa lagi nanti. Lalu, sementara kita observe ketika kita periksa pasien tersebut. Kita bisa perhatikan, misalkan, oh, bagian jantungnya ternyata denyutannya itu lebih bergeser ke arah kiri. Wah, jangan-jangan ada pembesaran jantung nih. Jangan-jangan jantungnya bengkak. Apalagi kalau kita raba, ternyata memang ujung jantungnya denyutannya itu lebih bergeser ke sebelah kiri juga. Sebelah kiri luar. Nah, ini jangan-jangan memang ada pembesaran jantung. Yang lain, kalau kita bisa lihat di kukunya. Kuku seorang yang punya penyakit jantung, biasanya ada gambaran seperti dia timbul. Dia lebih besar dan kelihatannya ketika kita satukan seperti ini, ada celahnya. Itu namanya clubbing finger. Nah, orang yang punya penyakit jantung bawaan seringkali punya juga seperti ini permasalahannya. Orang yang pernah merokok lama, lalu dia punya penyakit paru kronis, lalu akhirnya jadi penyakit jantung, itu juga bisa punya gambaran seperti ini. Jadi, coba deh Anda perhatikan kuku Anda. Kayak gitu nggak? Atau Anda cuma perhatikan orang-orang yang merokok. Nah, udah kelihatan belum kayak gitu. Kalau kayak gitu kelihatan, nah harus curiga. Ya, jadi ini penampakan yang bisa kita lihat ketika mereka lagi ngobrol. Ini karena itu, kalau misalkan saya sedang bicara dengan pasien, jangan Anda perhatikan, Oh, dokter Vito kok merhatiin banget ini itu. Ya, karena memang ada tandanya yang bisa kita lihat. Jadi, bukan karena dokter-dokter ini pada kepo melihat ini. Memang karena tugas kami adalah demikian. Sementara Anda bicara, sementara Anda kami periksa, memang kami amati semuanya. Dan kami bisa mengarahkan fokus pada pemeriksaan tertentu yang mungkin memang Anda butuhkan. Yang berikutnya adalah tanda-tanda yang lain nih. Kalau misalkan kaki bengkak. Nah, kaki bengkak ini kadang-kadang orang pikir, apa ya? Kaki kan jauh dari jantung, jadi kalau gitu nggak ada apa-apa nih, nggak masalah mestinya. Nah, akhirnya mereka kelebihan. Mungkin percaya diri, jadi pikir, nggak ada penyakit jantung kok, tanah-tandanya nggak ada sebelumnya kok, bisa ya tiba-tiba jantungnya bengkak ya? Itu sudah ada tandanya. Kaki bengkak adalah salah satu tanda orang yang jantungnya bengkak juga. Karena jantungnya kelebihan kapasitas, sehingga pembulu darah di kaki itu juga kelebihan kapasitas juga. Memang kemampuan pompa jantung yang kurang baik membuat akhirnya darah ini sirkulasi nggak lancar. Akhirnya kaki juga membengkak juga. Dan ketika kita pencet tuh, bagian tulang kering, biasanya disusah balik. Jadi ada bekas ya kalau kita pencet pakai jari kita. Nah, ini adalah tanda orang-orang yang punya kelemahan fungsi jantung. Atau jantung bengkak. Nah, ada lagi yang lain. Kalau kita lihat, ujung jari kaki mungkin lebih pucat. Atau bahkan mulai kebiruan. Atau mungkin malah kehitaman. Atau kehilangan indranya. Susah digerakkan. Hati-hati itu mungkin tanda-tanda adanya bekuan-bekuan darah yang sampai ke ujung kaki. Nah, kalau misalkan ada tanda-tanda seperti ini, kita harus curiga juga bahwa penyempitan atau bekuan darah ini mungkin juga ada sebenarnya di jantung. Karena sebenarnya pembulu darah itu kan sama. Mekanisme penyakitnya berjalan bersamaan. Orang yang punya klosterol tinggi, diabetes, orang yang punya tekanan darah tinggi, itu bisa bermasalah di pembulu darah di seluruh tubuh. Kalau di kepala jadi stroke, di jantung jadi serangan jantung, di kaki pun sama. Bisa membuat seseorang jadi punya penyakit pembulu darah perifer. Atau penyakit pembulu darah tepi. Jadi di ujung-ujung kakinya tuh nanti. Lukanya susah sembuh juga sama. Jadi ini adalah penampangan-penampangan luar yang mesti kita awasi. Dan sebenarnya kita bisa perhatikan. Ketika seseorang punya penyakit jantung. Nah kira-kira gejala penyakit jantung apa lagi yang mesti kita bahas? Dan Anda ingin ketahui? Coba Anda tulis di komen ya. Dapatkan informasi medis langsung dari Twitter Tito dengan subscribe channel Youtube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalaman.